KABAR MENGEJUTKAN DARI TUTI Kesokan harinya, pagi-pagi sekali Rida sudah di kedai memeriksa pembukuan bersama Nia. Alhamdulillah, kak penjualan kita masih tetap stabil bulan ini, walaupun ada tempat makan baru yang ada di ujung kampung sana. Ucap Nia Alhamdulillah, Nia yang penting kita harus tetap mempertahankan kualitas, kebersihan dan juga rasa. Kalau usaha punya saingan itu biasa, justru karena itulah kita bisa menjadikannya sebagai penyemangat untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Timpal Rida Benar, kak. Banyak yang bilang kalau di kedai sana untuk harga-harga makanan dan minumannya lebih murah daripada di kedai sini. Tapi kalau seolah-olah mereka masih kalah jauh dengan kita, kak. Pelanggannya sendiri yang bilang pada kita ketika mereka makan di sini. Ucap Nia lagi Syukurlah kalau memang seperti itu, semuanya pasti menyesuaikan antara kualitas dan harga, dan kita harus tetap mempertahankan kualitas kita juga. Biarkan di sana lebih murah, atau paling berbeda harga seribu-dua ribu perak, tapi kan menu kita tidak perlu diragukan lagi. Timpal Rida Ya, kak. Untungnya kedai kita masih tetap ramai setiap harinya. Apalagi anak-anak SMA itu, kak. Setiap pulang sekolah mereka akan menunggu angkutan umum di depan sana semeri jajan juga di sini. Bisa dibilang mereka itu adalah pelanggan tetap kita. He he. Ucap Nia tertawa kecil Rida ikut tertawa mendengar perkataan Nia Ya juga ya mereka sudah menjadi langganan dari semenjak kita masih punya warung kecil dulu sampai sekarang Timpal Rida tersenyum Hingga tak lama kemudian Tuti dan Biju Minah terlihat baru saja datang Assalamualaikum Ucap Tuti dan Biju Minah Waalaikumsalam Jawab mereka yang ada di kedai Eh Rida, sudah di kedai saja pagi-pagi begini Ucap Biju Minah Ya bi, kebetulan hari ini tutup buku jadi sekalian mau memeriksa laporan keuangan dulu Timpal Rida Oh begitu, kemarin bagaimana sidangnya? Apa sudah selesai? Tanya Biju Minah lagi Alhamdulillah sudah bi Jawab Rida Lalu hasilnya bagaimana? Apa si Dinda itu dimasukkan ke penjara? Tanya Biju Minah penasaran Ya bi, dia difonis delapan bulan penjara Jawab Rida lagi Syukur deh kalau begitu, biar kapok dia Lagian jadi perempuan kelakuannya kok seperti itu Ucap Biju Minah Ya bi, semoga saja setelah ini dia akan menyadari kesalahannya dan mau berubah Timpal Rida Ya ampun Rida Orang sudah jahat seperti itu, masih saja kamu doakan yang baik-baik Kalau bibik si Oga Ucap Biju Minah Justru itu bi, kenapa kita harus doakan yang baik supaya dia berubah dan tidak akan menganggu Haris dan Nia lagi Coba kalau dia tidak berubah bisa jadi dia akan mengulangi lagi kelakuannya nanti setelah bebas Timpal Rida Ya juga sih Tapi kalau misalkan nanti dia berulah lagi setelah keluar dari penjara Kita laporkan lagi saja biar dia mendapat hukuman yang lebih berat lagi Ucap Biju Minah Rida sih berharap Dinda tidak akan mengulangi kelakuannya lagi bi Semoga saja dia menyadari kesalahannya dan bisa introspeksi diri selama mendekam di penjara Timpal Rida Ia mudah-mudahan saja Ucap Biju Minah Rida tersenyum lalu kemudian ia melihat pada Tuti yang sejak tadi hanya diam saja Tidak seperti biasanya dia pasti akan menjadi yang paling banyak berbicara Tapi kali ini dia sangat pendiam dan juga terlihat sedikit pucat Kamu kenapa, Ti? Apa kamu sedang sakit? Tanya Rida akhirnya pada Tuti Tidak apa-apa kak Aku hanya sedikit pusing saja sejak kemarin Jawab Tuti Jadi kamu sudah sakit sejak kemarin? Kenapa tidak istirahat dulu saja di rumah? Biar pekerjaan kamu di sini kakak yang akan menggantikan sementara waktu Ucap Rida menawarkan supaya Tuti beristirahat pulang ke rumahnya Tidak usah kak ini cuma sakit ringan saja Aku masih bisa mengerjakan pekerjaanku Tolak Tuti Ya tapi kamu pucat begini Kamu sudah berobat belum? Tanya Rida lagi Belum kak, aku malas kalau harus minum obat Jawab Tuti lagi Bagaimana mau sembuh kalau kamu tidak mau minum obat? Tanya Rida Ya sudah Tuti kalau kamu mau kerja tidak apa-apa Tapi nanti kalau misalkan kamu merasa tidak kuat bekerja kamu izin pulang saja ya Kakak khawatir karena kamu kelihatan pucat sekarang ini Ucap Rida kemudian Iya kak? Timpal Tuti Setelah itu ia dan Bijumina berjalan ke teras menyusul Widya Yang sudah sejak tadi memulai pekerjaannya di sana Rida baru saja selesai memeriksa buku laporan keuangan Ia kemudian berjalan menuju ke dalam rumahnya untuk beristirahat Karena sebenarnya selama kehamilannya ini tubuh Rida jadi cepat sekali terasa lelah Kalau sudah begitu ia akan memilih herbahan dulu sebentar di dalam kamarnya Barulah nanti kalau sudah baikkan dia akan beraktifitas seperti biasa Sebelum masuk ke dalam rumahnya Rida menghampiri Suster Sri Yang sedang duduk menunggui Devin dan Inara di taman Sus, saya mau istirahat dulu sebentar ya Tolong kamu jagain anak-anak dulu di sini Dan nanti kalau misalkan saya ketiduran tolong bangunkan saya ya Sus Takutnya bablas sampai siang nanti tidurnya Ucap Rida tersenyum Iya, baik bu Timpal Suster Sri Setelah itu barulah Rida berjalan masuk ke dalam rumahnya Mau kemana Rida? Tanya Bi Juminah pada Rida Mau ke kamar dulu Bi, istirahat terbahan sebentar Jawab Rida Awas jangan sampai ketiduran ya Rida Orang hamil itu tidak baik tidur di waktu pagi seperti ini Ucap Bi Juminah memperingatkan Rida Iya Bi, Rida hanya mau rebahan saja karena pinggang Rida rasanya pegal sekali Ucap Rida Tidak apa kalau hanya rebahan Tapi kalau mau mejamkan mata itu tidak boleh Pamali kalau kata orang zaman dulu Timpal Bi Juminah Maaf ya kalau Bibi berkata seperti ini bukan untuk menggurui Rida Bibi hanya khawatir dengan Rida saja takut terjadi apa Tapi semoga saja kandungan Rida sehat terus sampai nanti saat melahirkan Ucap Bi Juminah lagi Tidak apa Bi, justru Rida yang berterima kasih karena sudah diingatkan oleh Bibi Timpal Rida Setelah itu Rida kemudian masuk ke dalam rumahnya Sesampainya di dalam kamar Rida langsung merebahkan dirinya di atas kasur Dan ia langsung memejamkan matanya yang sejak tadi sudah terasa berat Rida bahkan mengabaikan pesan dari Bibi Juminah tadi Karena matanya sudah tidak tahan lagi ingin segera dipejamkan Hingga tak berapa lama Rida sudah tertidur dengan nyenyaknya Satu jam kemudian suster Sri mencoba membangunkan Rida Bu, ibu, bangun bu Ucap suster Sri Rida lantas menggeliat begitu mendengar suster Sri membangunkannya Jam berapa sekarang sus? Tanya Rida sembari ia bangkit dari tidur nga Jam sepuluh bu Jawab suster Sri Bu, terima kasih karena kamu sudah membangunkan saya ya sus Ucap Rida Sama-sama bu Kalau begitu saya akan kembali menemani anak-anak dulu ya Pamit suster Sri Ia sus ucap Rida Setelah selesai merapikan diri Rida akhirnya keluar juga Ia melihat pengerjaan catering sudah hampir selesai Kamu ketiduran ya Rida Tanya bijuminah begitu melihat Rida keluar rumah Hei hei, ia bi mata rasanya sangat berat tadi Jawab Rida Lain kali jangan lagi ya Rida Kalau kamu mau istirahat siang saja selepas suhur Ucap bijuminah Ia bi Jawab Rida Rida lantas kembali memperhatikan Tuti yang terlihat semakin pucat Tuti, kamu beneran tidak kenapa-kenapa Kakak perhatikan kamu semakin pucat saja Tanya Rida kemudian pada Tuti Tuti diam saja tidak menjawab pertanyaan Rida Dan itu membuat Rida kebingungan Kamu istirahat saja ya Tuti Kakak khawatir sama kamu Ucap Rida lagi Namun tiba-tiba Tuti langsung jatuh pingsan Untungnya dia dalam keadaan posisi duduk Sehingga ia tidak terjatuh dengan keras Tuti Teriak Rida Astaga Tuti kamu kenapa? Tanya bijuminah panik Semua yang di sana terlihat panik melihat Tuti yang jatuh pingsan Bawa dia ke kamar dulu saja Supaya dia bisa berbaring di sana Ucap Rida kemudian Bijum, Widya dan Nia dengan cepat membantu mengangkat Tuti ke dalam kamar Sementara Rida meminta pada Citra memanggil bidan desa Citra tolong kamu ke rumah bidan ya Minta bidannya datang ke sini Kamu bilang saja kalau ada yang pingsan di sini Pinta Rida pada Citra Setelah itu ia masuk ke dalam rumahnya Untuk melihat keadaan Tuti Bagaimana Bi? Apa Tuti sudah sadar? Tanya Rida Belum Rida? Apa kamu punya minyak kayu putih Rida? Bibi minta sedikit kalau ada Tanya Bijumina dengan wajah paniknya Ada Bi Sebentar saya ambilkan Jawab Rida Ia lantas mengambil minyak kayu putih dari dalam tasnya Lalu memberikannya pada Bijumina Setelah berapa lama Tuti akhirnya sadar juga dari pingsannya Dan bidan desa pun sudah tiba di rumah Rida Tuti lantas diperiksa secara intensif oleh bidan desa Sampai kemudian bidan itu pun berkata Selamat ya kamu sedang mengandung saat ini Terima kasih telah menonton!